Salah karena memutuskan bahwasannya Ibrahim yang bisa berada di luar persisnya bagaimana perutamannya? Ya ini merupakan keputusan yang menyangkut masyarakat etika gitu ya. Ada MKMK juga memutuskan berkaitan juga dengan pelanggaran etika dan sekarang pun juga PKP juga menyambikan masyarakat sejenis. Tentu ini sangat penting untuk jadi perhatian dari rakyat Indonesia karena yang akan memilih itu adalah rakyat. Tentu rakyat tidak ingin bila kemudian pimpinan dan atau yang mereka pilih adalah orang yang berada dalam posisi secara etika dipermasalahkan. Baik oleh dampak dari keputusan MK maupun dampak dari keputusan KPP. Masih ada alternatif yang tidak bermasalah dari sisi etika, dari sisi penilaian MK maupun juga penilaian PKP. Dan mestinya rakyat Indonesia bisa mempergunakan kedolatan mereka justru untuk memastikan bahwa beragam hal yang berpotensial bermasalah secara etika itu harusnya tidak berkelanjutan. Harusnya bisa dihentikan, harusnya tidak kemudian menjadi tren yang justru akan nanti membuka kemungkinan terjadi pelanggaran etika-etika yang lain. Dan itu tentu bukan hal yang sangat diinginkan ketika kita berada di era reformasi. Gimana dengan era reformasi ini masih ada pemerintah nomor 6 dan 21 yang menegaskan tentang pentingnya etika hidupan berbangsa dan bergerak. Ini kan sudah dua kali disansial, apakah dari TKS ingin mendorong untuk mundur atau bagaimana? Kami mengingatkan rakyat Indonesia, terutama karena mereka memiliki kedaulatan untuk betul-betul mempertimbangkan masalah ini. Dan pastilah mereka tahu bahwa insya Allah calon pemimpin, calon presiden, pakil presiden, calon anggota BPR yang tidak bermasalah dari sisi etika, masih ada sangat banyak rakyat Indonesia, hendaknya berpulang hati merangir dengan kasihan mereka, kedaulatan mereka untuk mempergunakan hak pilih mereka untuk kemudian mengkoreksi beragam hal yang terkait dengan pemimpinan etika ini, supaya tidak menjadi tren yang akan mencederai demokrasi kita dan tidak sesuai dengan TPMPR tentang etika ekonomi persen. Pak, tapi cukup nggak sih dengan sanksi yang diberikan oleh DKPP ini ke Ketua KPU? Apa seharusnya ada tindakan yang lain? Ya, permasalahannya DKPP tidak secara tegas membuat sanksi di luar daripada yang disebut sebagai pelanggaran etika keras atau peringatan keras terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPU. Jadi, sementara mekanisme berikutnya, mestinya ada upaya agar hal semacam ini tidak terulang kembali, agar hal semacam ini tidak menjadi sesuatu yang kemudian dianggap sebagai diperbolehkan, tidak dipermasalahkan karena sanksi ini hanya sanksi etis. Tapi apapun, ini juga tentu harus menjadi perhatian sangat serius bagi KPU, karena sanksi terakhir ini yang kata DKPP tentu tidak boleh menjadi sesuatu yang dianggap sebagai hal yang biasa saja. Ini permasalahan yang serius yang seharusnya menjadi camu yang sangat keras bagi KPU untuk segera memperbaiki diri, termasuk karena hanya segera memperbaiki segala mekanisme menuju pada pemilu tahun tanggal 14.000 yang akan datang. Harus dipastikan tidak ada lagi kesalahan terkait dengan masalah status pemilihan langsung, yang biasa saja tidak adil. Harus betul-betul KPU memastikan bahwa pemilu nanti ada diberjuruh diri. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang kemudian memungkinkan untuk ada sanksi berikutnya setelah sanksi keras ini.